ini untuk low-up, ini untuk mid-hike selamat sore, karena saya bikin videonya sore mungkin teman-teman nontonnya pagi, siang, malam, bahkan sore juga oke, hari ini kita mau berbagi, saya mau berbagi tentang bagaimana cara memodif untuk driver UVC B3 nah, saya ini baru saja merakit power ini, kemarin sudah saya upload juga sih tapi untuk hari ini kan temanya beda, ini cara memodif driver UVC B3 jadi saya sudah pasang di sini UVC B3, ini juga sama UVC B3 dan saya modif ya, dengan karakter yang saya inginkan mungkin teman-teman juga cocok dengan karakter, versi saya juga mungkin cocok ya jadi UVC B3, ini karakter suaranya aslinya, yaitu condong karakter tebal yaitu low-up, agak jeduk-jeduk, agak ngesap-ngesap gitu nah, saya pengennya, untuk UVC B3 ini, saya pengennya mau di karakter rata atau flat dikasih speaker sub, ya bunyinya sub, dikasih speaker low, ya bunyinya low dikasih speaker mid-high, ya bunyinya mid-high dikasih speaker full-rank, ya bunyinya full-rank, kan gitu, kan keren lor jadi, saya inisiatif untuk memodif atau mengganti di bagian komponen, ya ada juga yang saya kurangi juga nah, kenapa mas kok nggak cari driver yang sudah sesuai dengan keinginan sampean saja mengapa kok harus memodif UVC B3 karena, saya cocoknya, di tegangannya juga cocok lor karena UVC B3 ini, bisa disuplai sampe 90 VAC langsung dari trafo walaupun saya, di video ini, saya menggunakan tegangan 55 dari trafo seperti itu nah, di kalangan teman-teman yang sering pake SOCL itu sebenarnya untuk UVC B3 ini belum terlalu, apa ya, belum terlalu terkenal karena dia pendatang baru paling teman-teman tahunya ya mungkin kalau pemula ya SOCL 506, 504, terus boost trap seperti itu padahal di UVC B3 ini juga, sebenarnya guy-nya juga boost trap nah, seperti itu loh tapi dia mampu di high fall dan saya ingin rubah untuk karakter suaranya itu seperti suara driver krawon ya, driver krawon kloningan dari power build up yaitu power crown nah, dari power crown itu dia suaranya kerenyes ya dia memang agak jarang juga yang upload oke, kita langsung kasih tahu cara modifnya agar suaranya kerenyes, flat dan tentunya mantep itu kerenyes-kerenyes itu bunyi kerenyes-kerenyes itu begol, lagi ngaruk-nggaruk tanah di depan sana langsung kita kasih tahu ini setengah jadi biar jelas daripada saya nunjuk-nunjuk yang ini kan rapet agak susah langsung aja saya kasih tahu untuk modifnya dan saya kasih tahu untuk kenapa saya ganti di part itu ya, Lord nah disini saya memodif di bagian resistor merah ini ini nilainya 2K2 nilainya 2K2 yang semula adalah 5K6 mengapa saya modif disini karena untuk di bagian input itu untuk bawaan asli itu volume di jam 7 di jam 8 itu beda-beda suaranya lor jadi di jam 7 itu volumenya jika kita naikkan di jam 7 mid-hike nya belum keluar atau mid-nya belum keluar baru bass nya nanti mulai jam 12 baru keluar semua nah itu yang repot makanya saya modif ini 2K2 ini tujuannya agar dia pas ya dari volume kecil sampai volume besar akhir atau mentok itu karakter suara itu muncul semua mulai dari sub sampai height terus yang kedua saya modif di bagian ini milar ini 22N yang semulanya adalah 102 1 nano kita ganti menjadi 22 nano farad ini hubungannya sama kayak ini ini untuk penyetabilan dari input dari input masuk ke sini ini di stabilkan oleh 22N ini oke ini sama ini terus selanjutnya apalagi mas selanjutnya untuk di bagian atas ini ya untuk di bagian atas ini ini tetap masih kita pakai seperti originalnya terus di bagian atas ini ada 393 ini milar seharusnya ini saya kosongkan tidak saya gunakan atau tidak saya pasang 393 ini kenapa 393 kok di kosongkan karena saya sebenarnya ingin mengurangi gen boostrapnya yang bikin kurang lossnya itu sebenarnya gen boostrapnya tapi saya tidak mau kehilangan untuk high fallnya seperti itu lor jadi gimana ya ya intinya kayak gitulah ya terus untuk resistor ini sama dan yang saya ubah adalah ini elko ini elko ini kita ubah menjadi 47 uf 50 volt itu ada komat sebentar lor yang semua menit selamat oke kita lanjut ya tadi sampai elko elko ini tadinya nilainya adalah 50 volt 50 volt 100 mikro ini saya ganti menjadi 50 volt 47 mikro kenapa kok 47 mikro sebenarnya kalau mau benar-benar flat itu bisa teman-teman ganti di 50 volt 22 mikro tapi karena saya tidak mau kehilangan karakter ini UVG nya yaitu tendangan basnya tetap mantep ya saya menggunakan 47 kalau teman-teman mau flat sekali benar-benar flat sekali itu teman-teman bisa gunakan ini 50 volt 22 mikro seperti itu jadi yang diganti tadi sih ini milar terus yang 2 yang 5K6 ini ya kita ganti 2K2 dari 5K6 ganti 2K2 terus 102 atau 1 nano kita ganti 22 nano selanjutnya selanjutnya di bagian 393 di bagian tengah sini kita kosongkan terus yang di elko ini kita ganti 50 volt 47 mikro nah itu aja lor saya gantinya yang saya modif itu itu aja nah untuk lampu ini lampu ini teman-teman bisa menggunakan 2K2 bisa tapi kalau saya tidak saya ganti saya tetap pakai 1K ini 2 biji resistor kecil ini 1K 2 biji ini saya tetap ganti ada juga yang diganti 2K2 biar gak mudah putus ya tapi nyalanya kurang terang nah saya tetap menggunakan 1K aja misal pun ini lampu mati ya buat saya gak masalah lah yang penting suaranya mantep yang penting suaranya joss untuk lampu signal bisa juga kita dari power ini udah ada lampu signal kalau saya jadi lampu di bagian driver ini saya gak terlalu penting yang penting suaranya joss gitu aja dan gak bermasalah nah langsung kita coba dengarkan untuk di bagian suaranya nah ini kan udah saya modif ini kita tinggal dengarkan suara dari power ini untuk sampai dari trafo itu 55 modifnya sama persis sama yang saya tunjukkan ini pakai 2K2 juga ya 2K2 2-2 N terus untuk di bagian itu saya kosongkan ah gak kelihatan lor intinya sama lor intinya sama oke untuk suaranya nanti tetap beda dari yang ori sama yang sudah saya modif lebih kerennya yang saya modif ini ya itu selera sih kalau yang orinya kan memang tebal low sub ya kalau teman-teman suka low sub yang lebih menonjol ya mungkin juga lebih puas yang ori gitu ya kalau saya sukanya yang flat jadi nanti kita main aksesoris dari mixer ataupun crossover itu tetap enak bisa diatur dan tentunya suaranya bisa kerenyes oke kita akan hidupkan dulu untuk powernya ini untuk kita tes suaranya kalau yang teman-teman kalau mau mendengarkan suara sebelum dimodif itu ada di video saya sebelumnya di link deskripsi saya kasih linknya disitu teman-teman tinggal nonton aja suara aslinya kayak gitu nah ini suara apa namanya suara yang sudah dimodif ini kita akan coba oke ya dulur jadi langsung kita tes aja untuk di bagian suaranya jadi yang sebelah kiri ini saya gunakan untuk di bagian speaker low sub ya itu speakernya di bawah sana nah itu bok biru ini terus yang di sebelah kanan ini ini kita untuk mid-high speakernya itu kecil itu itu saya pun pakai satu biji ya yang sebelah sini aja yang ini nggak dipakai jadi nanti kita pindah juga ya jadi suaranya itu ketika kita dikasih speaker low sub ya suaranya low sub nanti kita speaker mid-high ya suaranya mid-high jadi driver ini menyesuaikan kita sudah setting lagunya disini punya maski beli bdl izin mas kita untuk praktek ya nah teman-teman bisa dengarkan pakai handset ya ini untuk suara di low sub mid-high ini untuk low sub ini untuk mid-high jadi bisa dua karakter ini bisa untuk low sub bisa untuk mid-high bisa dibalik pun sama ini nanti bisa low sub kalau speakernya low sub bisa mid-high nanti kita coba kita dua-duanya kita putar dulu suaranya itu jadi kerennya seluruh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Oke Coba kita balik Untuk subnya disini Dan micnya disini Suaranya masih sama apa enggak Oke kita balik dulu Sudah saya balik ya lor Dengan lagu yang sama Kita putar lagi Jadi yang sini Yang gantian yang subnya Atau low subnya Yang sini untuk mid-high Suaranya berubah atau enggak Ini subnya Ini mid-highnya Gantian disini Nah jadi dia menyesuaikan speaker-nya lor Tergantung speaker-nya Mid-high Ini subnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Jadi yang saya bilang Ininya Ini tubuh waiting Terima kasih. Terima kasih.